Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Skopinda Kota Malang, Muhammad Sailendra di Balai Kota Malang, Senin Siang. Menurutnya, operasi pasar minyak goreng curah yang dilakukan di Kampung Tempe Sanan beberapa waktu lalu dilakukan oleh Kementerian Perdagangan yang dikhususkan pada Industri Kecil Menengah atau IKM di Kota Malang. Sedangkan saat ini, selain IKM, masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi target dalam pendistribusian minyak goreng curah. Di Skopinda Kota Malang juga telah meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk alokasi jata minyak goreng curah yang akan dikhususkan pada Industri Kecil Menengah di Kota Malang. Kemarin Kementerian Perdagangan yang melakukan operasi pasar atau distribusi barang yang di Sanan, sekarang kan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perdagangan belum membuat langkah-langkah untuk operasi pasar di lapangan. Tapi fokusnya adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah sama BUMRKM, IKM. Berserat ke Kementerian Perdagangan untuk minta jata stok distribusi minyak goreng curah untuk dialokasikan. Sudah ada jawaban atau belum, Pak? Belum, belum. Sebelumnya, penghentian pendistribusian minyak goreng curah bersubsidi di Kampung Tempe Sanan dikeluhkan oleh perajin keripik tempe. Akibat penghentian distribusi minyak goreng curah ini, perajin harus menanggung biaya produksi yang cukup tinggi karena menggunakan minyak goreng kemasan yang harganya jauh lebih mahal. Dedy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur Terima kasih.